Pemirsa Pengurus dan Pimpinan Daerah Pemuda Panca Barga atau PPM Provinsi Jambi secara resmi dinakodai oleh John E. Kapoah setelah dilantik Ketua Umum PP-PPM Berto Izakdoko pada kabisi siang. John E. Kapoah bertekad akan membawa organisasi ini lebih baik ke depan, bahkan memasang target untuk segera mungkin melaksanakan konsolidasi organisasi sampai ke tingkat desa. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapoah resmi ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Panca Barga Provinsi Jambi definitif sisa masa bakti tahun 2021 hingga 2026. Dirinya dilantik dan digukuhkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Panca Barga atau PPPPM Berto Izakdoko yang berlangsung di Aula Kantor Bapeda Provinsi Jambi Kamis 20 Juni 2024 siang. Acara pelantikan dan pengukuhan Ketua PPM Provinsi Jambi tersebut dihadiri dan disaksikan Sekda Provinsi Jambi, Unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Ketua DPD LVRI Provinsi Jambi, Pengurus dan Anggota PPM Provinsi Jambi, Bantan Bupati Tanca Barat Dua Periode Usman Erbulan, Keluarga Besar Legion Veteran Republik Indonesia dan Undangan lainnya. John E. Kapowa menyampaikan harapan dan target yang sudah ia siapkan untuk masa jabatan jasat ini. Ia menjelaskan sudah merancang apa saja yang akan dilakukannya, khususnya dalam keberlanjutan harapan dan cita-cita yang diwarisi dari LVRI kepada PPM. Kami adalah anak veteran, anak cucu keturunan veteran. Apapun kegiatan kami, selalu bersama ayah anda atau bunda dari veteran. Artinya kami selalu mengikuti kegiatan dan program-program yang sudah disiapkan oleh RPR. Dan ke depan seperti apa? Kami akan berlaku sebagai anak yang menuliskan cita-cita perjuangan dari para ayah anda. Apa itu? Bela negara. Apa itu bela negara? Paling tidak adalah kita cinta kepada negara sesuai dengan provisi masing-masing. Kemudian mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh RPR secara bersungguh-sungguh, sehingga tujuan penanamkan nilai-nilai kebangsaan itu menjadi lebih baik. Apa kontribusi kepada negara? Kita akan mendukung program murnitah daerah. Sehingga tujuan daripada pembangunan daerah ini, Jambi Mantap, misalnya saat ini, bisa terwujud. Dan kemudian kami akan selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan Dewan Pembina. Ada Pak Danren, pada Pak Agroda, dan tentunya memang tujuh arahan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kami sebagai organisasi anak cucu veteran. Itu kira-kira yang paling penting. Nah apa yang mesti lakukan, pertama adalah konsolidasi organisasi. Dan bagaimana menunggu kembangkan kegiatan PPPM ini disampai ke tingkat desa. Dan nanti kita akan meminta-minta air pada padan rem untuk membangkinkan kegiatan-kegiatan dan mengurangi rekrut, registrasi dari para cucu, anak cucu keturunan veteran yang ada di Kabupaten Kota. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Pancamarga, Berto Isakdoko, Usai Melantik, John Eka Powa berharap nantinya mampu menjalankan organisasi ini. Terutama dapat bersinergi dengan pemerintah itu yang paling penting dalam membangun negeri. Kita harus berperan aktif. Karena orang tua kita ini sudah memerdekakan Republik ini, tugas kita harus melanjutkan kemerdekaan ini. Untuk membantu pemerintah bersama-sama sinergi, untuk memberikan pemikiran yang konstruktif tentunya, agar perjalanan negara ini dalam membangun bisa berjalan dengan baik. Kita harus semua terlibat, tidak hanya BPM tentunya, tetapi semua komponen muda hari ini harus terlibat dalam pembangunan. Program yang tadi saya tegaskan selain konsolidasi dari organisasi ke daerah, ke cabang-cabang, yang utama adalah JSN 45, yaitu jiwa, semangat, dan nilai juang 45. Ini penting ditanamkan kepada generasi muda hari ini, supaya nilai-nilai kebangsaan mereka itu tetap terjaga. Sebagaimana diketahui, pemuda Pancamarka adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan dan merupakan wadah terhimpunnya dari para putra-putri Legion Veteran Republik Indonesia yang memiliki hubungan kesejarahan yang tidak dapat dipisahkan dengan Legion Veteran Republik Indonesia dan merupakan keluarga besar TNI Dampolri. Berbagai pihak berharap agar kepengurusan pemuda Pancamarka Provinsi Jambi yang baru dapat lebih meningkatkan kualitas pengabdiannya melalui program-program yang nyata, yang bermanfaat dan langsung menyentuh bagi kepentingan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Rian Ceng Ceng, Cik TV melaporkan.